Assalamualaikum, jumpa lagi bersama channel Yuraku Kali ini saya akan tes game Alone in the Dark tahun 2024 Atau game Remark dari Alone in the Dark tahun 2008 Dan langsung saja kita cek spesifikasi hardware yang digunakan Untuk CPU nya, saya menggunakan AMD Ryzen 77735HS Dengan 8 cores 16 threads up to 4,75 GHz RAM nya menggunakan 16GB LPDDR5 Speed nya di 6400M Hazard Dual Channel Kemudian untuk GPU nya menggunakan Radio 680M Dengan 12 komputasi unit yang sudah support ray tracing seperti ini Dan kita langsung untuk masuk di game nya Sudah masuk di game nya ya Saya lupa untuk menjalankan MSC Afterburner Saya akan menjalankan dulu Untuk setting nya ini tidak menggunakan RSR ya Jadi benar-benar ini native nya Kita akan cek bersama-sama untuk settingan game nya Display dia seperti ini Tidak ada resolusi Kemudian di video Di video juga dia tidak ada resolusi ya Adanya Windows Mode Saya pakai yang fullscreen Ini menggunakan resolusi ratif 1200B Dengan F-Vaser nya off seperti ini Dan Vaser nya saya offkan Biar FPS tumpah-tumpah jika kuat Dan grafis yang awalan Saya akan coba ke low dulu seperti ini Nah seperti ini Oke Grafis low ya Seperti ini Dan saya memainkannya menggunakan harddisk eksternal Dan di charger ya tentunya Biar performanya maksimal Sebelumnya sorry ya guys Kalau suara saya agak bideng Karena memang baru flu Seperti ini Dapat kunci FPS nya Lumayan lah Di 60, 50 sampai 80 fps tadi Tadi sempat jatuh 80 fps Tergantung kita lihat mananya Ini FPS untuk di dalam ruangan FPS nya jauh lebih bagus Daripada di luar ruangan ya Bisa sampai 90 fps Ini di preset lo Sampai 100 fps Kering, 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 mantap Kita akan coba di luar aja Supaya FPS yang Didapat itu maksimal ya Potensi FPS yang didapat itu maksimal Kalau di luar tentunya Banyak sekali ya Teksturnya, rendernya, pohon-pohonnya Ini partikelnya lebih kecil Lebih kompleks Daripada di dalam ruangan Seperti ini guys Kira-kira untuk disettingkan low Suhunya di 80 derajat 80 kecil ya Pasti tergolok aman Kemudian Kita akan ganti settingnya Settingan berikutnya Kita coba Ke Medium seperti ini Seperti ini Ini di Preset Medium Gimana guys Di 60 fps Masih didapat 60 fps ya Drop ke 40-an Ini kalau Lihat sini Dia 40 fps Kalau lihat sana Dia 60 fps Tapi masih oke lah Kita akan coba Masuk di dalam ruangan Kalau di dalam ruangan FPS nya Langsung di Sekitar 60 70 80 fps Teman-teman yang main game ini Bisa komen Seberapa bagus game ini guys Daripada Game-game yang lain Sebenarnya saya main ini Karena ada teman-teman Salah satu teman-teman Yang request Kita akan langsung saja Ganti settingan berikutnya Di Settingan High Settingannya itu Ada berapa ya Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Ada lima guys Lima settingan Kita coba ke High Seperti ini Ini masih Tanpa Menggunakan FSR ya Atau RSR Jadi Ini adalah Reset Native Performance Bentah dari Ryzen 7 7735 Bahas Seperti ini guys Untuk disettingan High Kita akan berjalan Seperti ini Sebenarnya masih oke loh Kalaupun Di atas 30 fps Itu sebenarnya Masih Jawaban guys Konsol-konsol Aja Cuma 30 fps Tapi dia Stabil Jadi tergantung Teman-teman Selera Teman-teman Ingin Grafisnya bagus FPS Kecil Atau Gimana Atau Menurut teman-teman Ini Kuat Untuk Main Game Ini Kita belum Menggunakan Scaling Pasti Menggunakan Native Preset Native Oke Saya ganti Untuk Settingan Berikutnya Di Settingan Epic Seperti ini Kalau Masih di atas 30 fps Saya anggap Masih Lancar Nah Ini sudah Berat Banget Di Settingan Preset Epic Seperti ini Guys Masih Di 30 fps Tapi Sebenarnya Saya Belum Tahu Untuk Perjalanan Jauh Itu Seperti Apa Saya Berupain Ini Untuk Game Ini Mungkin Zombie Atau Apa Kita Akan Coba Ganti Setingkatnya Lagi Sampai Benar-benar Enggak Kuat Di 20 fps Apakah Di Crusade Cinematic FPS Akan Hancur Kita Cek Bersama-sama Langsung Hancur Ternyata Guys Di 20 FPS Terlalu Gak Nyaman Ya Kalau Di 20 Turun Ke 18 FPS Seperti Ini Kalau Saya Menggunakan FSR Kita Cek Menggunakan FSR FSR Di Quality Seperti Ini FPS Ya Bagus Tak Ya Tapi Gambarnya Jadi Burik Ya Dari Segit Teksturnya Antara Sekat Tekstur Dan Tekstur Yang Lain Itu Sedikit Blur Gitu Maksudnya Gak Sedetail Pakai Natif Ya Ini Di Quality Presetnya Epic Mantap Kalaupun Epic Ya Dengan FSR Ini Dia Apa Shadownya Lampu-lampunya Kelihatan Lebih Bagus Ya Lebih Dramatis Walau-walau Ya Grafis Ya Diturunin Gak Sedetail Menggunakan Preset Natif Ya Seperti Ini Kalau Ada Tembok Dia Dapet 50 FPS 49 Seperti Ini Untuk Game Ya Dan Sepertinya Seperti Ini Gimana Menurut Teman-teman Apakah Preser Ini Termasuk Bagus Ini Belum Bisa Gunakan RSR Ya Guys Apa Mau Coba RSR Baik Mungkin Saya Coba Aja RSR Biar Nanti Maksimal Ya Hasilnya Saya Sudah Exit Game Dan Sekarang Saya Menuju Di AMD Adrenaline Dan Saya Akan Aktifkan Radeon Super Resolution Di Enable Borderless Fullscreen Dan Di Performance Seperti Ini Dan Saya Menudakan Restart Game Sudah Masuk Di In Game Saya Sudah Menggunakan Radius Resolution Dan Kita Setingan Bersama Sama Untuk Setting Hanya Tetap Sama Di Terakhir Di FSR Quality Dan Reset Di Cinematic Di Rata Kanan Reset Cinematic Seperti Ini FSR Active R Active Combo Upscale Yang Ngeri Intinya Ngeri Ini FPS Jadi 50an Sampai 60 FPS Mantap Banget Nah Sepert Stuttering Sekali Di 40 FPS Stuttering Kayaknya Kurang Stabil Kalau Menggunakan RSSR Kita Matikan Dulu Coba FSR Kita Matikan Seperti Ini Nah Masih Kelihatan Bagus Tapi FPS Rendah Tapi Lebih Bagus Daripada Preset Relatif Untuk Detailnya Masih Detail Jadi Antara Apa Tekstur Dan Tekstur Lainnya Terlihat Jelas Untuk Sekat Seperti Ini Kita Kita Coba Ganti Setting Di Di Seting Kepada Tadi Ini Di Setingkan Epic Seperti Ini Di Setingkan Epic FPS Di 40 FPS Sampai 50 FPS Tergantung Kita Lihat Kemana Saya Saya Rasa Masih Bagus Detailnya Mirip Mirip Present Natif Seperti Ini Kita Coba Ganti Setting Di Preset High Seperti Ini Di Preset High Dapat 60 Lebih FPS Mantap Seperti Ini Hasilnya Coba Ganti Setikan Lagi Di Preset Medium Preset Medium Langsung Naik Di 70 80 FPS Tadi Kalau Wadam Sana Jadi Wadam Sana Itu Sama Wadam Sini Antara Bagaikan Air Dan Api Ini Bagus Lihat Bagus FPS Langsung Balik Badan Langsung Turun Ke 50 FPS Coba Kalau Tersaran Maka Pisa 100 FPS Di Luar Gini Wih Ngerih Di Preset Loh Kenapa Malah Detail Daripada Preset Medium Tadi Menurut saya Ini Malah Lebih Detail Apa Detail Kenapa Malah Detail Daripada Reset Medium Tapi Mungkin Reset Kurang Realistis Walaupun Di Reset Loh Ini Malah Kelihatan Terang Kayak Tidak Terlalu Jadi Tidak Terlalu Menakonkan Untuk Suasanya Coba Kita Masuk Ke ruangan Astaga Kunciku Hilang Tadi Sudah Masuk Masuk Lagi Sudah Tidak Bisa Aduh Kapain Oh Drop FPS Starter Ring Sekali Ini Diluar Bisa 100 FPS Coba Dalam Bisa 120 Mungkin Ya Oh Ini Kuci Kita Dapat Kuci Masuk 100 FPS Ya Kita Coba Masuk Kedalam Apakah Bisa 120 FPS 107 110 114 Coba Lihat Tembak Sana 120 FPS Oke Seperti Ini Saja Untuk Test Performas Alone In The Dark Remark Di Tahun 2024 Dan Gimana Menurut teman-teman Performanya Pokoknya Terima kasih Sudah support Channel Ini Dan Terima kasih Sudah Beratauan Video Ini Terima kasih Terima kasih.